Intro Intro Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kornedi, dan pada hari sahabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari sahabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-8, dengan judul, Bersedia dan Mampu. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Markus Pasal yang pertama ayat 41 hingga ayat 42. Demikian firman Tuhan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu, dan ia menjadi tahir. Nah teman-teman, pada hari sahabat ini kita akan mempelajari bagaimana Yesus memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan kuasanya. Seperti pada hari-hari biasanya, Yesus ketika dia berada dimanapun itu, selalu saja ada orang banyak yang berbondong-bondong untuk mengikuti dia, untuk mendengarkan akan pengajarannya, untuk membutuhkan, untuk menerima daripada kuasanya, daripada Yesus. Nah, pada saat itu, datanglah seorang yang sedang menderita suatu penyakit kusta kepada Yesus. Perlu teman-teman ketahui, bahwa di zaman Yesus, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat menjijikan. Penyakit kusta adalah penyakit yang dianggap orang adalah suatu penyakit yang tidak boleh untuk dijamah oleh orang lain. Bukan saja dijamah, bertemu dengan orang yang sedang berpenyakit kusta pun adalah hal yang najis bagi mereka. Adalah hal yang sangat tidak ingin untuk mereka lakukan. Tetapi, pada saat itu, di tengah kerumunan orang banyak itu, ada seorang penyakit kusta yang dia memberanikan diri untuk datang kepada Yesus, memohon pertolongan daripada Yesus. Orang itu berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kemudian apa jawab Yesus? Aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, seketika itu juga, maka tahirlah, sembuhlah orang kusta itu. Tentu, itu adalah suatu hal yang sangat dia rindu-rindukan di sepanjang hidupnya. Untuk boleh sembuh dari penyakitnya, untuk boleh kembali sehat, untuk boleh kembali bebas melakukan segala aktivitasnya. Maka, ketika tubuhnya sudah sembuh, ketika tubuhnya sudah tahir oleh pertolongan Yesus, maka dia pun merasa sangat senang, sangat bahagia oleh karena kesembuhan tubuhnya itu. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, tetapi, karena kesenangan daripada orang kusta itu, dia melupakan perkataan Yesus. Yesus perintahkan, jangan beritahukan tentang kabar ini, tentang kesembuhanmu ini, kepada siapa saja, kepada banyak orang, tetapi, perlihatkanlah dirimu ini kepada imam saja, dan persembahkanlah persembahan di dalam sana, di dalam baik suci Tuhan. Tetapi, orang kusta ini, dia pergi kepada semua orang untuk memberitakan bahwa tubuhnya sudah sehat, tubuhnya sudah tahir, dia sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Sehingga, orang kusta ini, dia menyebarkan berita itu kemana-mana. Akibatnya, Yesus secara terang-terangan tidak diizinkan lagi untuk boleh masuk ke dalam kota itu. Maka, ia pun tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun, walaupun Yesus berada di luar kota, di mana ada Yesus, selalu saja ada orang, banyak yang datang kepadanya. Jadi, walaupun Yesus berada di luar kota, orang-orang dari segala penjuru tetap datang kepada Yesus. Nah, suatu kali, Yesus berada di dalam sebuah kota. Dan di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjama orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, maka tahirlah, lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran dan persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Sebagai bukti, bahwa mereka, bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus ini makin jauh tersiar, Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia, Untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, teman-teman, apa yang boleh kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini? Seorang penderita penyakit kusta yang sekarat, Dengan berani memasuki lingkungan masyarakat, Ketika mereka mendengar bahwa Yesus datang, Dan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Nah, teman-teman, Ketika orang kusta yang menurut tradisi pada saat itu dilarang untuk boleh datang kepada Yesus, Tetapi Yesus dengan penuh kasih, Dengan penuh belas kasihan, Dia mau bertemu dengan siapa saja, Bahkan bertemu dengan seorang yang berpenyakit kusta sekalipun. Dan dia mampu dan bersedia untuk menyembuhkan penyakit kusta itu. Sama seperti kita pada saat ini. Di dalam kehidupan kita, mungkin kita bukan memiliki penyakit kusta, Tetapi, kita memiliki penyakit-penyakit yang lain. Kita memiliki kesusahan-kesusahan yang lain. Kita memiliki kerinduan-kerinduan yang lain yang bagi kita sangat sulit untuk boleh kita terima. Sangat sulit untuk boleh terjadi. Tetapi, apa yang harus kita lakukan adalah datang kepada Yesus, Menyerahkan segala kelus kesah kita. Menyerahkan segala pergumulan kita. Menyerahkan segala penyakit kita. Permasalahan kita kepadanya. Maka, Yesus adalah Allah yang mampu dan bersedia untuk menolong kita semua, Anak-anaknya, untuk boleh mendapatkan kesembuhan, Mendapatkan ketenangan, Mendapatkan jawaban dari segala permasalahan kita. Karena, Yesus adalah Allah yang penuh kasih, Yang menerima siapa saja yang mau datang kepadanya. Dan, teman-teman, biarlah kerinduan kita untuk boleh selalu datang kepada Yesus itu, Adalah kerinduan yang selalu tertanam di dalam diri kita. Sehingga, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Dalam permasalahan apapun, Kita hanya boleh datang kepada Yesus. Maka, Yesus akan bersedia dan mampu untuk menolong kita. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari sahabat ini. Kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya. Dan, yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan, jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya. Supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi, Pemberitahuan, apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.